Sekali kasus kekerasan yang terjadi pada anak ini ternyata membuat Indra Bekti belajar banyak untuk mendidik anaknya. Nah, pola didik seperti apakah yang dipilih oleh Indra Bekti untuk mendidik anaknya? Berikut ceritanya. Mendidik sang buah hati memang bisa dibilang gampang-gampang susah, karena kita harus jeli dalam memahami apa yang diinginkan sang anak. Sebagai orang tua, hal tersebut juga kini sedang dihadapi oleh presenter tanah air Indra Bekti. Namun beruntung karena seringnya menghadiri sebuah acara yang dibuat Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang mempelajari tentang pola serta kebiasaan anak-anak, Bekti mendapatkan banyak pelajaran tentang cara mendidik anak. Saya dari dulu sih sebenarnya memang udah terlibat langsung kalau dengan Komnas Perlindungan Anak seperti itu ya. Jadi sempat kita bikin acara-acara dan sampai sekarang pokoknya kalau setiap ada acara pasti insya Allah untuk ikutan terus gitu. Siapa lagi sih kalau bukan kita sendiri ya mbak ya? Kalau bukan kita sendiri yang memulai gitu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi gak perlu nunggu-nunggu orang lain gitu. Jadi kita mulai dari sekarang supaya kita take action. Kita melakukan sebuah aksi dan melakukan sebuah perubahan gitu loh. Supaya nanti tersebar berita ini sampai akhirnya kita gak nunggu-nunggu pemerintah lagi lah. Dan bisa menekan angka kekerasan ya. Dan kita bisa menekan angka kekerasan itu yang paling penting. Jadi biar orang itu terbuka dan oh ternyata banyak orang yang peduli ya sama anak-anak. Banyak orang yang, apa tuh namanya, biar orang tuh tahu bahwa seperti, apa namanya, ini loh untuk yang baik untuk anak tuh seperti ini gitu. Untuk bisa memahami kedua anaknya yang masih kecil, cara apa yang dilakukan Bekti agar tak mudah terpancing emosi? Aku juga tergabung dalam, apa namanya, Joy Parenting ya. Ada kita apa namanya, semacam komunitas Joy Parenting gitu. Dimana Joy Parenting ini mengajarkan, kita para orang tua untuk mengajarkan anak, mendidik anak itu hal-hal yang, apa, etika kayak. Ataupun mungkin tentang mendidik anak itu dengan joy, dengan senang, dengan happy. Jadi gak stres, gak hadapin anak. Emang anak-anak yang seperti itu ya? Gak nurut mungkin ya, nangis, apa segala macam. Tapi kalau kita dengan senang, happy gitu, ngurusin dan ngejarin anaknya. Nikmat jadinya. Nikmat jadinya. Dan anak-anak pun juga ngerasa pun, apa namanya, senang juga ya gitu. Beruntung dengan keikut sertaan Bekti dalam program Joy Parenting, memberikan manfaat yang dapat terlihat dalam perkembangan sang putrinya kini. Aku selalu bilang sama adiknya, kan dia selalu adiknya, dia awal-awal kan anak pertama ya. Jadi suka, si Daphne itu suka punya mainan sendiri, apa sendiri. Muncul lah adiknya gitu, si Abel ini gitu. Abelnya ada, udah bisa main bareng. Kadang-kadang suka rebut mainan kakaknya, gak boleh sama kakaknya. Aku bilang, no, sharing ya, harus sharing. Berbagi, bersama-sama, ayo berbagi. Sekarang dia udah, belum apa-apa udah main, udah dikasih ke adiknya duluan. Dikasih adiknya duluan, apapun diduluin orang lain. Jadi mementingkan kepentingan orang lain itu dididik dari sejak dini. Bagaimana dengan Anda Good People? Apakah Anda juga mengikuti program serupa?